Ya pemirsa ngambuburit di Surabaya, Anda wajib mampir ke Masjid Sunan Ampel. Selain untuk menunggu beduk, Anda bisa menikmati takjil istimewa Roti Mariam yang tentunya legendaris. Bulan Ramadan membawa berkah bagi Bahria. Pada gang Roti Mariam di Pasar Ampel Suci, kawasan Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Setiap sore jelang berbuka puasa, gerai Roti Mariam tidak pernah sepi pembeli. Roti Mariam bula tipis yang terbuat dari tepung terigu, telur, margarin, susu, garam, dan minyak goreng ini nikmat dinikmati dalam keadaan hangat. Biasanya bisa juga disajikan dengan topping keju, susu coklat, atau kuah gulai. Satu Roti Mariam dijual Rp. 3.000. Bahria bisa menjualnya hingga 500 Roti Mariam setiap harinya. Ini berapa ini? Ini satu biji Rp. 3.000. Rp. 3.000? Iya. Tuh ini anaknya dimakan sama apa? Makan sama apa? Ini Rp. 3.000. Ini Rp. 3.000. Ini Rp. 3.000. Kalau putih terus? Udah. Kalau Sunan Ampel mesti beli ini? Iya, di sini. Apa yang jadi ciri kasih dari Roti Mariam? Iya, ini Roti Mariam. Ini Roti Mariam. Makan sama apa? Ya, makan aja. Oh, biasa aja. Sangat gula, sangat coklat gitu. Para pembeli tidak hanya warga sekitar Surabaya, Melainkan dari Gresik dan Sidoarjo, banyak yang ngabuburit di Masjid Sunan Ampel, sekaligus berburu Roti Mariam Bu Bahria untuk berbuka puasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, AIN News, melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.